selamat datang di channel guru curcol baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang peraturan ppdb yang terbaru untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021 sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe disini jangan lupa tekan tombol loncengnya dan like terima kasih peraturan ppdb zonasi tahun pelajaran 2020-2021 minimal 50% untuk jalur zonasi minimal 15% untuk jalur afirmasi dan maksimal 5% untuk jalur perpindahan serta 0-30% untuk jalur prestasi ini artinya bagi kamu yang rumahnya jauh dari sekolah sekarang terbuka peluang lebih besar untuk masuk sekolah untuk masuk sekolah favorit kamu karena kuotanya meningkat menjadi 0-30% dan ini artinya dan ini artinya pula siswa yang dekat dengan sekolah itu harus lebih giat lagi belajar karena jalur zonasi jauh dari jauh dari jauh dari tahun sebelumnya yaitu minimal 80% nah untuk PPDB tahun ajaran tahun depan nanti minimal 50% jalur zonasi dan jalur prestasi dibuka menjadi lebih lebar hingga 30% artinya kalian harus lebih menyiapkan selain dari jalur zonasi juga jalur prestasi artinya tingkatkan lagi prestasi kalian dan untuk jalur afirmasi ini 15% jalur afirmasi ini adalah jalur untuk penerima kartu Indonesia pintar dan keluarga harapan atau kondisi keluarga yang masih kekurangan dan ini untuk 5% ini adalah jalur perpindahan artinya siswa dari sekolah di luar kota lain ini kuotanya 5% dari total seluruhnya gitu baik sekali lagi ada perubahan untuk PPDB tahun ini 2020-2021 kuota zonasi menurun menjadi 50% minimal 50% jadi nanti tergantung daerah setempatnya juga menerapkannya bagaimana apakah sampai 100% atau 80% tetapi dengan adanya terbuka jalur prestasi ini membuka juga kesempatan anak-anak berprestasi untuk memilih sekolah favoritnya baik terima kasih dari kami dari kami terima kasih sub indo by broth3rmax